Kelara dan juga Om Muawak match pertama di hari ini Best of 3 Series. Akan kita saksikan siapa yang akan menelaju ke babak semifinal. Karena kawah selesai. Kawah selesai. Ini single elimination teman-teman jangan lupakan. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya bahwa kita harus menerima fakta bahwa... Tidak akan ada ya? Ya tidak akan ada sejarah dari MUI lagi di mana grand finalist itu akan diisi oleh kedua tim dari Indonesia. Betul karena bracketnya sama gitu tidak berseberangan teman-teman ya. Tapi ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti adalah perwakilan kita tetap. Yang penting kita bisa jadi defending champion lah. Betul. Kita akan kembali melihat kepada gamenya di mana ada perubahan yang dibawa oleh Zino Lilis di Macau. Yang kita tahu dia sebagai XP laner bergerak ke arah ROM dan XP laner diisi oleh satu nama baru yaitu Daisy. Oke ada perubahan pemain ya. Ataupun ada perubahan role sekaligus juga pasti mereka juga udah melakukan latihan banyak lah dengan perubahan yang cukup ekstrim seperti ini. Tidak mungkin lah mereka tahu-tahu hadir. Ah kita baru berubah hadir seperti ini. Atau ya ini sebenarnya jati diri mereka. Ya. Rahasia-rahasia yang mungkin sekarang udah gak bisa disimpan lagi. Ya wajib dikeluarin. Single elimination itu Pak yang jadi apa ya dibilang. Udah single elimination lawan. Yang juara bertahan sulit. Mau tidak mau harus dikeluarkan semuanya. Tapi Rami sih mencoba tadi sedikit peruntungannya ya. Namun masih gagal dan juga mereka semua masih berfokus berada di area tengah. Yes dan tadi retribution juga terdengar dikeluarkan. Tapi kalau ngelihat head to head antara kedua belah gold liner ya bisa dibilang. Ya Taro punya kekuatan lebih sih. Dan kita tahu Taro ini dari kemarin dia spam cloud kan. Dan sekarang cloudnya diambil nih di tangan dari Cell. Ini dilanjut lagi tapi Daisy ya. Daisy ya biasa lah ngelihat dari jauh dulu ya. XP Liner santai dulu lah awal-awal. Turtle juga bentar lagi bakal nongol. Cellnya sekarang berpindah tempat ke area atas. Wah ini bagus nih. Bisa ke goceng harusnya tapi Taro. Sudah hadir peluang tuh bisa mengamankan karena saat wave minute depannya berbeda. Fumi Eko harus mundur. Satu flicker dikeluarkan. Dan Fumi Eko sepertinya gagal. Untuk bisa mendapatkan level 4 dan juga ada orange buff yang dicuri kali ini. Yes. Dan biasanya kalau kita ngelihat adanya. Oke. Turtle diambil oleh Vivian. Yang biasanya kita ngelihat Guinevere itu di roam. Angela di mid ya. Sekarang bertukar. Sekarang bertukar? Iya. Biasanya kan. Kalau Angela kan mid lane. Betul. Kepernya roamer. Apalagi ini Vipal masih nahannya nih. Belum dikeluarin dia asasingnya nih. Sabar. Belum ya. Belum ya. Kayaknya tadi ngelihat dari lebih aman aja dulu kan dia. Lebih ini buat nanti ngambil akar objektif. Dan Taro. Jadi bakal dipukul mundur dulu. Dan kelihatan. Sebenarnya kalau ngelihat dari head to headnya. Di atas kertas Roger tuh menang loh. Di atas close. Iya. Tapi apalah daya ya. Tapi tergantung dari masing-masing pilot lagi. Bagaimana cara pokingnya. Bagaimana cara penempatan dari positioning itemnya juga. Eh itemnya lagi. Dirinya. Dari skillnya juga. Dari posisi dianya juga. Dan sekarang di area tengah Cini. Ditembaklah sudah ada satu Nightmare Spawn yang sudah langsung dikeluarkan. Dan juga ada follow up damage yang langsung dikeluarkan pulau oleh Link. Tapi sejauh ini Cini nya masih bertahan. Karena ada Injela yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan mereka mencoba untuk bisa membalas. Balas. Ramichi menjadi korban pertama yang berada di atas tengah. First blood untuk Team Vitality. Yes. Dan wow. Satu backup-an yang dilakukan oleh Vivian. Ini menjadi poros banget sih. Dia dapetin turtle. Dia dapetin backup-an yang bagus banget. Dan akhirnya ini membuat dari Team Vitality. Mereka benar-benar berhasil untuk bisa mengontrol juga. Bagaimana early gamenya. Taro dibikin kali ini harus mundur dulu. Karena Cini belum lagi hadir. Oke Taro. Black and Porch yang sudah langsung dikeluarkan. Dan Vivian lah targetnya tadi. Tapi masih ada Pappen on the string. Sudah ada efek stun. Immobilize yang sudah dikeluarkan. Terdiam dia sesaat. Yap. Tapi gak bisa di follow up lebih jauh lagi juga ya. Karena memang masih terlalu dalam. Di dalam outer top bottom turret nya juga. Dan bergerak Fumi Echo. Masih sibuk clear juga. Dari segi itemization. Sebenarnya masih belum ada yang selesai. Sejauh ini tapi Skypiercer doang nih. Dan juga Corrosion. Yang terlihat dari kedua Blagot later. Langsung Sky ya. Langsung Taro. Tapi kalau Skypiercer dari awal dia gak dapetin point kill. Agak lumayan sayang sih. Ya tapi ya mungkin harapan dari tiap player ya. Pasti akan mendapatkan point kill. Ini kayak kalau dari cowok itu Benny Kitty ya. Benny Kitty Roger nya. Emang selalu Skypiercer juga dari awal-awal. Tapi sekarang Pipal dan juga Vivian. Consen utamanya udah Taro-Taro langsung nih. Mereka langsung berfokus. Tapi Fumi Echo mencoba untuk bisa menghalau siapapun. Hati-hati ada Wildcard dan juga Ramichi. Gagal bisa mendapatkan ke arah satu turtle tersebut. Tapi Vivian lagi di bagian belakang dengan Firestack yang dimiliki. Dan juga Lassie Santity dikeluang. Kami coba bisa mengejar lagi ke arah Kau. Tapi Kau nya pun masih bisa berhasil kabur dengan satu flicker yang dimiliki. Pertempuran yang terjadi di area tengah. Malahan ada tiga player dari Team Vitality yang hilang kali ini dan masih berlanjut. Oh oh oke. Bahkan ternyata tiga pemain hilang dari Team Vitality membuat mereka harus mundur dulu. Hadirnya Taro. Ini dia upaya dari Skypiercer yang dibuat jadi item pertama. Join the fight dan akhirnya bisa mendapatkan dua point kill. Dan Taro sekarang sudah punya 20 stack. Berarti kalau ditambah sekarang gak ada empat persen udah lumayan lah ini. Udah 6 persen tambahan nih untuk efek lethalnya. Ini oke lah objektif didapetin sama Team Vitality. Tapi ternyata fightnya Zino Lilis berhasil untuk bisa mendapatkan keuntungan. Dan ya membayarkan lah atas kerugian yang mereka alami. Tapi kalau ngeliat dari segi itemization juga ya. Langsung Fumeiko bergerak ke arah Redian Armor. Dia fokus banget pasti untuk bisa mengantisipasi nantinya damage dari Sha. Ya kita tahu ini hero-hero yang terbilang cukup range dekat. Which terlihatlah sudah dua player menjadi korban dan juga plastic duet yang begitu baik. Tapi masih sempat mengeluarkan karasat Nightmare Spawn-nya. Hilanglah sudah momentum yang dibangun tadi oleh Team Vitality. Alright. Ini dia kombo kakak beradik ya. Chell dan Chini. Yang tadi hampir aja bisa dapetin dua point kill juga. Tapi ternyata dibalikan keadaannya Nightmare Spawn. Yang tepat waktu dari Sha membuat dirinya pun selamat. Tapi masalahnya emang gak ada purify juga kan dari Zino Lilies nih. Untuk bisa menghindari nantinya serangan dari Chini. Hampir loh. Belum ada damage yang instant banget sih Chell tadi awalnya ini ya. Ya kalau seperti biasa awal-awal. Wah debuk sebuah dulu. Oke. Tapi ngeri sih dari Zino Lilies juga mereka cukup cepat ya. Responsifnya terlihat juga. Dimana tadi ada pertukaran laning juga cepat banget. Bergerak dari taruhnya ke atas. Tapi lagi-lagi Team Vitality mereka punya keunggulan untuk bisa mengontrol objek ini. Yap. Oke. Kau. Daisy. Ramici. Bersama-sama ada penalty zone-nya dikeluarkan mengagetkan. Kali ini mereka gagal untuk bisa mendapatkan karat total tersebut. Dapatkan untuk kali ini terlihat adalah Sin Sanity yang sudah dikeluarkan pula. Vivalnya masih berjuang untuk bisa kabur ke tempatnya berbeda. Tapi masih dikejar pula oleh Daisy. Daisy pantang menyerah. Daisy terus mengejar. Hingga membuat Vivalnya pun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi file required tadi langsung dikeluarkan pula mengakibatkan ada balasan yang tercipta. Alright. Vival menghilang. Daisy menghilang. Tapi Tertol bisa didapetin sama Zino Lilis. Ini membuat mereka akan semakin bisa mengejar ketertinggalan yang mereka alami di early game tadi. Dan ternyata serangan demi serangan kejut yang diberikan oleh Zino Lilis. Ini cukup mengagetkan. Sehingga dari Team Vitality masih belum siap sepertinya. Waduh. Ngilu oi. Ini rada-rada boleh-boleh juga nih serangan-serangannya nih. Daisy mainnya pantang menyerah banget ini. Nah ini STC replaynya kita lihat ya. Dia dapetin ini kan. Oh wildcard dulu ternyata. Bagus banget. Dan juga final Vizor. Nah ini dikejar lagi. Gardivalnya di backup. Tapi masalahnya juga udah gak ada Viraga armor kan. Agak berat. Jadi walaupun memang Daisy-nya hilang. Tapi tukernya sama Janger. Dan dapetin Tertol juga. Jadi Zino Lilis dapetin keuntungan yang cukup banyak. Dan ini dia. Mungkin adalah rahasianya. Nah hati-hati nih wildcard bisa kemana-mana. Tapi bagus banget. Again and again. Spatial Biggest yang tadi langsung dikeluarkan. Tahan KU-nya belum mengeluarkan. Karena satu wildcard masih ditahan. Tiga player ini terus bersama-sama. Dan mereka masih mencoba. Oke. Dan ternyata dia adalah senjata rahasia dari Zino Lilis ya. Karena gak mungkin mereka coba-coba untuk ada di knockout stage ya. Single elimination. Dan ternyata KU-lah yang menjadi sosok initiator. Dan Daisy juga targeting-nya luar biasa. Ini KU-lah sama Daisy boleh-boleh berdua ya. Tadi layernya ya. Ini harus berhati-hati. Harus emang diwaspadain juga. Tapi sekarang Vival sudah mulai hadir. Ada sebuah lompatan yang langsung tercipta. Spatial Migration. Tapi di tempat yang lain. Ada pergerakan dari Cel yang untungnya. Masih bisa kabur dengan satu Purify dan juga BMI. Yap. Dan juga ketenangan dari Vivian ya. Yang memang tidak terburu-buru untuk buka ke arah hardguard-nya. Mengetahui dari calonnya juga masih selamat. Dan Lord sudah muncul. Turet masih belum ada yang hancur juga nih. Mereka ketat banget. Mereka sama-sama saling mengejar. Mereka juga sama-sama bisa fokus untuk bisa... Oh ini Sisi. Dan ini dia harus yang berhati-hati mereka. Karena sekarang ada sebuah lompatan lagi yang udah langsung tercipta. Konik karena beberapa player ini waktunya. Sama menjadi korban tapi taruh masih sepanut bisa kabur ke depan yang lain. Dan juga Daisy. Langsung dikejar. Langsung dibakar. Bertemu lagi dengan tiga player yang milikin oleh tim Vitality. Waktunya untuk bye-bye. Oke. Dua pemain hilang dari Zino Lilis. Dan lihat bagaimana pergerakan dari Fumi Echo. Mendelay pergerakan dari Ramichi. Dan bahkan memaksa retribution dibuka. Dan bahkan Fumi Echo. Walaupun even 1v1 situation. Ini tidak bisa ditumbangkan secara mudah. Ini kan dia ngedelay waktu banget nih. Biar Ramichi-nya nggak ikut fight di arah atas tadi. Gak lapisan. Digangguin kayak begitu. Retri-nya udah digunain. Mereka ada interval waktu sekitar 17 detik. Untuk bisa memanfaatkan Lord ini. Mereka amankan. Mereka ambil. Karena tidak ada poin retribution di sebelah. Zino Lilis. Tidak bisa mendekat. Sulit. Dan ini dia waktunya. Cell. Time to shine. Terlihat damage-nya udah mulai cukup ya. Untuk bisa nge-backup. Apa yang bisa dilakukan sama Cini sebagai initiator. Tapi nampaknya Zino Lilis pun tidak ingin mengalami kerugian lebih lagi. Mereka menutup hal tersebut dengan adanya split ke arah atas dari Ramichi dan Chuketaro. Tapi Lord yang sekarang sudah langsung spawn di era Toflake. Ini udah tadi juga ya. Untuk Cini nih loh. Bagus banget spot kill navigation ini. Iya. Lompatannya on boy. Kalau ada udah cukup sekarang. Plus dia pinter cari momen. Karena tadi yang kena beberapa kali kan Kau. Kita tahu Kau ada satu more nature-nya. Yang bisa membuat dia imun gitu. Tapi ditunggu abis-abisan ditunggu setunggu-tunggu. Yang bisa membuat kayak. Yaudah grognya juga bakal ikut lompat juga jadinya. Oke. Dan kelihatan banget ya. Ternyata memang Uchi ini bikinnya item defense. Jadi bener-bener ini cel bakal jadi hyper carry sih. Itemnya defense loh. Dia bikin anti kiras, bikin radian armor juga. Jadi biarkanlah celnya amat. Ini di tengah lagi ada satu, dua, tiga, empat, lima player berkumpul. Again and again. Spot kill migration. Bahkan tadi ada player serang yang mencoba untuk bisa menarik karena dua player. Tapi Ramici sudah punya endless battle. Oke. Dan Ramici juga dapetin kesempatan buat langsung clear ke arah top lane ya. Dari lordnya juga yang tadi jalan. Tapi purple buff yang dicuri dari tim Vitality. Membuat dari Ramici akan semakin dalam keadaan yang cukup sulit. Sini? Yap, 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 yap. Di tempat yang lain kita lihat apa yang akan terjadi. Kakaunya sempat untuk bisa mengeluarkan karena satu wildcard. Tapi tidak bisa kabur karena di tempat yang lain. Walaupun wildcard tadi sudah keluar. Di tempat yang lain ada Lycan Pounce juga. Tidak bisa membuat ataupun menahan. Agar satu inner turretnya dihilangkan. Tapi ya pak. Ini melihat dari tim Vitality mereka membawa cel sebagai damage dealer tumpuan lah ya. Tapi masalahnya ini dibikin galau. Kayak cel harus hadir di dalam satu buah teamfight. Dan cel juga yang harus memang dikirimkan nantinya untuk bisa split push. Dan kelihatan tadi Ramici memanfaatkan hal tersebut. Untuk bisa dapetin objektif di arah top lane. Tapi kalau mobilitas yang cukup tinggi juga mungkin Cini juga masih bisa menghalau sedikit demi sedikit lah ya. Tapi setidaknya mengganggu aja nih dari linknya. Kita lihat akan seperti apa nanti metodenya mereka. Tapi masalahnya Cini juga diperlukan buat inisiasi kan. Jadi serba salah nih. Setidaknya harus ada yang nanggulangin split push powernya dari Ramici. Resiko melawan link dari awal yang pasti mereka udah tau lah gitu. Iya dan kita akan lihat bagaimana improvisasi pasti dari Vitality ya. Karena Zino Lilith ini udah mulai nemuin jawabannya. Ya udah biarin aja. Karena pasti celnya ikut fight. Dia cari celah kosong yang lain. Jadi lane-lane jauh nih udah mulai harus dikontrol. Wip lompat lagi kena satu player tapi mereka tidak mau karena targetnya ternyata Daisy. Terlalu jauh juga sebenarnya dari segi damageernya. Gak mau yang terlalu commit karena memang kenanya cuma satu orang doang. Dan harus save ke arah researchnya untuk menuju ke arah Lord juga. Sabar banget. Berantem lagi tapi Cini. Lagi kan lompat kena lagi. Lompat kena lagi. Aimingnya luar biasa ya. Oke tapi memang tahan-tahan dulu nih untuk nantinya village required. Saat ada Lord yang sudah muncul kali ini tapi harus hati-hati nih. Karena ada Kau yang punya wild charge. Oke. Fumiko mencoba untuk bisa maju dan juga mendorong tadi siapapun yang mencoba untuk bisa mendekat ke dalam garis pertahanan mereka. Kau melihat dari kejauhan Roger masih sempat untuk farming. Ini point kill sama. Gold cuma beda 2000 aja. Tapi yang membedakan time fatality berhasil untuk dapetin beberapa turret yang dimiliki oleh Zino Lilis. Dan sekarang Kau akan mencari informasi Lord HP-nya tinggal berapa. Karena dengan inisiasi tersebut ini bakal bisa menjadi kesempatan Zino Lilis nge-steal ke arah Lord-nya. Yap. Tadi udah terlihat ya ada dua layer serangan yang diawalin oleh Kau lalu penalti zone. Lagi dan lagi sekarang terlihat dua player tersebut loh yang mendekat karya dari Lord-nya. Mereka bisa saja melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya. Ada Cel yang melihat dari kejauhan ada Vipal yang mundur juga. 5000 point HP lagi di dalam tubuh dari Lord dan Lord-nya. Berhasil diamankan oleh tim Fatality. Dan ini dia serangan yang berhasil langsung dilakukan oleh Fatality. Ramisi pun langsung down. Dimana untuk Daisy nyampokapurkan Ramada. Dan Daisy menjadi korban pula bakat luksa. Apa yang akan dia lakukan? Karena tidak bisa. Empat player dari Zino Lilis. Harus meringis. Yes dan itu dia Taro yang menyisakan dirinya sendirian. Satu wave berserta Lord akan dikawal di arah tengah base. Turez sudah mulai hancur dan sekarang base-nya terbuka dengan cukup lebar. Yap dan harusnya game pertama menjadi milik tim Fatality. Dan tim Fatality berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin di game yang pertama dengan retribution pula. Credit to Vipal. Dimana kemarin dia sempat tertampar yang akhirnya membuat mereka kehilangan satu gamenya. Kebangkitan yang ditunjukkan pula membuat di Fatality berhasil mendapatkan poin pertama di babak bucket stage. Yap kemarin mereka tertampar tapi setidaknya mereka belajar. Betul. Dan hari ini mereka buktikan lagi. Wow. Ya terlihat ya untuk bagaimana Cell pula yang menjadi tumpuan damage dealer berhasil untuk bisa menjaga dirinya. Dan kita akan melihat nantinya kesemuannya lagi. Ini dia mungkin waktunya ya. Antara Gude Clara dan juga Om Wawah nih yang bisa membahas jauh lebih dalam lagi. Jadi langsung saja kita berikan ke studio. Let's go. Nah belum. Belum. Ini kan studio kita? Ini studio kita dulu. Kalian mau mintip studio kita? Iya studio kita dulu. Studio kita itu kayak begini teman-teman. Lengkap, ada cemilan, ada cemilan, ada parfum. Ada banyak pokoknya ya. Banyak pokoknya. Di sebelah sini ada tenan-tenan makanan. Benar. Tapi sepertinya Om Wawah dan juga Bude Clara sudah siap nih. Jadi langsung aja kita lempar kepada studio. Take it away. Tangkep. Ditangkep. Wow. Ditangkep dan kita juga menangkap sinyal-sinyal. Kalau dari tim Vitality mereka gak mau mengulang kesalahan sama seperti di grid save. Lihat. Walaupun dengan draft yang cukup unik, cukup sulit. Tapi mereka bisa mengeksfungsi dengan Baikom. Ya bisa dibilang bahwa sebenarnya mereka memang sulit sih. Tapi yang lebih mempersulit lagi untuk Zino Lilies mereka bisa menang adalah. Gak ada purify yang dibawa oleh Zino Lilies. Masih ada last insanity yang bisa dipakai. Masih ada damage dari edit dengan primer run-nya. Ya. Cara Cini untuk menghalau semuanya. Untuk ngebuka selalu. Padahal kita ngeliat link-nya. Berusaha loh Om. Ya. Untuk nge-split. Tapi gak bisa ini game terlalu cepat. Mereka langsung fokus ke arah tengah. Ya. Dan tim fight besar sih. Memang gak ada jawaban seperti tadi buat Zino Lilies. Mereka memang bisa split push. Mereka bisa buat main pick. Tapi waktu sudah mulai kompo lima mereka keliatan bingung. Mereka gak punya purify. Yes. Mereka gak punya. Namun kita akan melihat bersama. Inilah dia MVP by PlayStation. Jatuh ke tangan siapa? Akankah ke Cini? Yes. Cini. Yang membuka semuanya. Dia bisa untuk bisa dibilang nyetir gak sih Om? Hmm. Ya. Sangat-sangat nyetir sekali. Dan menarik ya. Karena tadi aku kira yang jadi jungler-nya Guinevere. Tapi tadi jungler-nya disini di flex dan dimainkan menjadi mid laner. Dan dari item build-nya juga unik. Karena bukan item damage yang dipakai. Tapi dengan full defense item. Jadi damage-nya ini benar-benar hanya mengandalkan nantinya Cell untuk single damager. Ya. Dari awal kita ngelihat sih pergerakan dari sini. Kena satu, kena dua, kena. Wuh, banyak sekali. Namun awal-awal memang sulit ketika gak ada damage dealer. Namun kalau udah menit-menit segini belasan, udah. Yap. Dan untuk ini dia. Last invite-nya ya. Ini sisinya memang terlalu banyak juga. Dan gak bisa di hold sama sekali dari si no release-nya. Cell-nya yang jadi. Dan jangan lupakan juga kontribusi dari Vivian. Namun dari Vivian sendiri juga yang masuk kemendapatkan tadi tertahu yang pertama. Ya. Itu kayaknya yang penting om. Yap. Tertahu pertama ya. Tertahu pertama dan sayangnya Ramichi dari awal. Dia kena first blood. Dan pada akhirnya cukup sulit untuk mereka di awal game. Tapi ini baru game yang pertama. Ini adalah best of 3 series. Masih akan ada game selanjutnya. Game 2 atau 3. Kita gak akan tahu. Tapi kita akan break sejenak. Jangan kemana-mana. Stay tune terus bersama kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton 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 menutup dia karena penutup kan biasanya Assassin di early kayak gini kalau nggak pakai Skypiercer 4% itu mahal tuh susah buat cari damage-nya 4% tapi untuk first Skypiercer dan juga dapat stack 2 aja naik ke 6% udah enak banget buat Assassin buat bisa dapetin point kill last mainnya mau kemana? Terizla ada? ada, Valentina ada, Luoyi ada, oh Luoyi dan kita masuk ke dalam pick pertama nih edit juga ternyata tadi Vitality mereka suka ya buat ngebawain edit ya udah dengan full CC dan kelihatan efektif juga tadi editnya karena editnya sebenarnya plotnya dia memang main di EXP tapi nanti dia bakal bantu buat ngasih magic damage karena tadi magicnya mereka midnya buildnya defense item full ya jadi ada twist yang dilakukan dan hmm first thing Angel lah, Angel begitu mahal di match pembukaan kita Om? kayaknya iya deh karena di hari-hari awal Angel ini jarang kelihatan iya jarang kelihatan entah itu di band atau memang nggak di band sama sekali kita lihat kekuatan dari Angel sendiri dia bisa dikombinasikan dengan hero apapun mau junglernya atau mungkin mau EXP juga kita ngerti Angel itu bisa ngekasih boost dan bikin miskalkulasi dari siapapun yang ingin gerak atau ingin nge-gang atau ingin nge-damage deal ya mungkin kalau nggak salah ingat nggak sih no Lilies kemarin mereka ada kombinasi Angela dan juga Martis nah ini untuk pegang early game kuat banget dan bahkan mereka bisa ngebawain Alice Angela kalau memang mereka mau ya plus Faramis buat jadi mid lane nya itu lebih serem lagi Kagura keluar kedua kalinya bakal dipakai sekarang oleh Cine ya cukup pagi ngeluarin langsung aja mereka nggak peduli Terizla mereka tidak butuh Terizla ya tapi hati-hati sih sekarang ada Faramis terus juga ya Faramis sah kemarin itu on point banget buat cover-coveran ini kalau ada Faramis ada Alice bakal serem tapi Alice nya bisa disimpan buat di second ya mereka bisa ambil Terizla, Faramis akan menjadi dua combo hero yang memang cukup pedih ntar di Valentina ini no? nggak bisa udah ada Kagura makanya mereka bisa buka kayak gitu tuh Valentina, oh iya oh kayak Alice nya diambil sekarang make sense memang ya Angela Alice ini bakal lama banget buat bisa ditumbang kan Terizla juga sama tadinya kok kiranya ada Faramis nya sih sekarang diambil dulu ya tapi ternyata tidak Xbok lagi kembali Xbok jadi kelihatan di sini Xbok nya memang masih flex buat Xbok edit nya bisa main romer benar jadi taruh Xp untuk keduanya jadi masih sangat versatile pula dari tipikan yang mereka pilih mau ditaruh manapun bisa tergantung nih nanti duanya karena mereka punya last pick dari tim Vitality ya dan sebenarnya Kagura ya Kagura dua kali dipake dua kali kalah yang pertama yang kedua Kagura di draft yang sekarang dia mau nge-one shot ini paling ke Angel aja nih kalau memang bisa dapetin karena yang paling tipis itu cuma Angel buat di early game dan Kagura adalah hero yang memang cukup bergantung dengan item ya mungkin dua item lah baru bisa mendapatin point kill nya nanti oke dan hero nya taruh Cloud di bank Marksman agak dibatasi dulu lagi-lagi jungle yang di target Julian ya satu hero Cloud yang dipake terus oleh taruh yang akhirnya tadi hero kedua dikeluarkan oleh taruh dan dia dipaksa untuk mengeluarkan hero baru lagi Moskov Moskov apakah di game ini akan muncul? bisa bisa banget itu pegangannya Cell lah Moskov kalau mau dipakai ya sama Fatality atau memang terbaca dengan Zino Lilis nya tapi Zino Lilis mereka bakal main sustain juga mereka bakal coba buat main kumpul 5 tim fight kumpul terus-terusan sedangkan ya dari Fatality ya jawaban mereka tetap sama sih kalau memang mereka punya item yang cukup plus Insanity nanti dengan Umbrella dan si Kagura ini bakal bisa untuk fight dari tim fight kumpulnya dan Kari yang di ban membuka Moskov Mereka gak mau hero tebel-tebel mereka jadi gak berarti di hadapan Kari tanpa daya Kari mereka berpikir bisa oke kita main sustain aja main tebel aja tahan semua yang ada ya makan terus juga bisa keluar masuknya lumayan ya lumayan cepet juga kalau udah ngepikin gini Om ini kan hero-hero yang sangat masih fleksibel berada dimanapun juga bisa tapi biasanya jungle-nya terakhir sih kalau kayak gini iya biar ya udah eh sorry ya bener jungle terakhir Moskov dulu itu dia wuih Moskov dikeluarkan karena Moskov sekarang kuat banget sih ya tapi Moskov late game ya dia butuh item attack speed 23 3 itemnya corrosion, Demon Hunter, Golden Staff dah selesai nanti Kari Moskov pun jadi di sisi ya buat Dino Liliesnya mereka bisa main dan Ruby juga bisa ya buat main jadi roamer tapi kalau Angelanya yang di roamer mereka bisa ngebawain mungkin untuk Valentina tapi secara damage magic mereka juga lumayan udah banyak sih mereka butuh gold lane mereka yang physical damage untuk berhadapan dengan Moskov ini bakal lumayan berat nanti buat landing gold bagi Sino Lilies siapa yang akan mereka ambil Om kalau udah begini? Brody kali masih oke kalau buat Brody buat bisa nge-support juga di belakang buat early gamenya ya iya Leslie dan dia mau jaga jarak ternyata dengan Leslie Leslie oke agak tricky sebenernya dengan Leslie Leslie memang kuat banget ya ini gak late game juga Om jadi sama-sama mau late game nih iya tapi Leslie itu butuh waktu dia nembak sekali ngokang nembak sekali kalau Moskov udah langsung sekali tembak sakit criticalnya apalagi nanti kalau late game ini nanti asmeralda dan biasanya ya kalau Leslie ini assassin-assassin agak mikir nih kalau mau dimunculin iya kecuali Xboxnya yang jadi jungle ini berpikir keras nih mereka mungkin nih akan mengubah striknya dari ya assassin dua hit bisa hilang di lead game ya di lead game pasti assassin lumayan sulit lah buat lawan Leslie without nature bisa nyelamat jadi pilihan yang baik ini akan gak mereka menggunakan tank jungler tetap assassin lah Bennett lah ada atau siapa jangan dong itu cloningan tuh ya salah ya baksia ini yang paling tepat sebenernya om karena mereka sadar betul kekuatan dari tim lawan mereka dari Lilith sendiri mereka sangat-sangat kuat yang bisa di shadow kill sebenernya Leslie dan juga Angela ya kayak kalau misalnya assassin gitu iya agak sulit jadi tetap sama sebenernya buat gameplay faculty mereka bakal mengandalkan Moskov nanti buat timnya apa winning condition untuk Lilith sekarang ehm lead game bawa ke lead game juga sama-sama lead game menangin kontesnya Leslie nya jadi udah selesai sama-sama lead game tapi early game siapa yang akan pegang om vitality vitality namun kita hanya bisa berharap ini akan menjadi 2-0 dan jalan yang manis untuk tim vitality tapi semuanya akan dibuktikan dan di dalam line of dawn give the best silahkan caster terima kasih Buda Clara terima kasih Omawa ini waktunya di game yang kedua siap lagi akan menjadi pemenangnya oke biasanya yang paling menang itu masa lalu tapi ya wadaw masa lalu tapi udah pak kita sudahi dulu masa lalu karena kita hidup di masa sekarang dengan melihat juga bagaimana tim vitality mereka cukup meng-counter sih dari si G-Draft nya juga Zino Lilith ya ngelihat dari adanya Terizla dari Esmerada Alice dan juga Angela yang bisa dibungkam dengan adanya minima Baxia nih iya cuman mereka kan bisa dibilang ini setidaknya ada beberapa hero scaling ya apalagi Leslie ini kita tahu Moskov juga sebenarnya tapi kita lihat siapa yang akan prematur nih tapi kalau bicara tentang durability kayaknya Zino Lilith punya kekuatan tersendiri sih iya Ramichi itu kemarin outplay juga lho pake Alice nya tanpa Angela kemarin tanpa Angela sekarang ada Angela iya makin lengkap lagi ya makin lengkap lagi let's see lah cuman sekarang ada pergerakan dari sini yang mencoba untuk bisa menggocek ke arah beberapa player dan masih berhasil dengan satu flicker yang terpaksa harus dikeluarkan bersama dengan Kagura yang digunakan tapi masalahnya ini kayaknya Kagura gak susah sih ngeburst ke arah Kau, Daisy, sama Ramichi paling targetnya tuh cuman ketaruh atau saknya aja karena agak berat sih kayak kalau misalkan kalau mereka punya rumput nah itu juga masalah kalau kombonya gak masuk itu gak dapetin point instant kill agak berat kan untuk bisa nyicil nih mau gak mau ini lagi-lagi sebenarnya strategi mirip-mirip sama game satu dimana celnya wah jadi tumpuan nah di tengah nih waktunya langsung dikeroyok tapi Kau Kau pun masih berhasil selamat untuk bisa masuk ke dalam autor taruh yang dia milikin tapi di bawah antara celnya juga taruh 1v1 situation Moscow versus Leslie wah saya sebagai user Leslie 1200 match saya seneng ini melihat Leslung 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 kacau nih bro tapi ini Kau ternyata Terizla Rom ya nah ini mulai kegeser-geser lagi tadi biasanya kita lihat Angela Meet iya ini sekarang Terizla-nya Rom Terizla Rom Terizla-nya yang Rom iya puter-puter aja gak apa-apa itu udah mulai disedot aja tadi HP-nya darahnya sini udah level 4 ada Turtle yang menjadi satu hal yang harus diperebutkan belum ada last kesan itu tapi ternyata Turtle-nya masih berhasil diamankan Pulau Leramiji dengan begitu baik point retribution yang dimiliki dan cukup pertempuran yang kembali terjadi area tengah di area dari Turtle tapi Vipal-nya malah menjadi korban dan persplot-nya menjadi milik dari Xenolilis wah mereka berhasil apa Turtle mereka berhasil dapat Vipal ini kuat banget sih Xenolilis teamfight-nya mereka punya area of effect yang besar sekali durabiliti juga mereka pegang dan ini dia untuk STC replay-nya memang kita lihat bagaimana UT-UT jungler ya Vipal itu maju duluan tapi ternyata kena timpah dari falling star moon-nya Daisy kepegang lagi dengan ada aja penalti zone damage mereka kan tapi uh Vivian ada satu balasan yang dilakukan di bagian bawah setidaknya ini ada god laner mereka yang kehilangan waktu oke dan itulah yang membuat tadi dari segi teamfight agak sedikit dimenangkan sama Zino Lilis ya apalagi kalau bicara tentang durability teamfight mereka punya angel lah ya kan apalagi Daisy dia punya inisiasi dan juga absorb shield damage-nya tapi ya kita akan lihat bagaimana kiprah dari Chell nantinya sebagai tulang punggung wish di mid to the late game tulang punggung nih pos karena mirip tadi game satunya juga gitu kan tipikalnya yang Chell-nya jadi main damage dealer oh dia mau mainnya ke arah bershaker footy dulu untuk si Leslie-nya ya baik sementara untuk Moskov chorus on side dulu lah seharusnya ya dengan ada in shift crossbow di sana oke bergerak ke arah bawah Vival tertabrak kali ini Ramichi bisakah dia untuk kabur langsung ke tempat berbeda dengan playing belum ada juga belum ada yang diaktifkan bersama-sama ada yang jelaing masuk ke dalam tubuhnya akankah mereka bisa bertatap tetap untuk kali ini Ramichi udah gak kuat lagi dan kaunya hadir dengan satu penalti zone tapi mereka semua berusaha bisa mundur ke sudutnya masing-masing oke kau mau di xp mau di rom terizalnya tetap mengeri sih ya karena empat target sekaligus tapi sayangnya memang masih belum tidak ada follow up damage lagi dari Zeno Lilis dan ultimate snap ini juga kan bisa digunakan untuk bisa buka vision ya yang akhirnya ngebuat dari teritorinya Taro ini jadi ketahuan aman aman gitu tadi kan gagal aja sekali itu ya udah berhasil dia pernah sekali cuman di atas nih Vival dan Fumieko tadi terlihat ya Fumieko emang bener-bener menahan untuk Esmeralda agar tidak bisa mendekat karya dari turtle ada Vivian yang sedikit maju ke depan untuk bisa menahan siapa lagi yang mau maju Soi sini Monggo ketemu Vivian ketemu ya di zoning abis tapi kalau ngeliat dari segi level sebenernya ini Taro udah catch up loh dia levelnya sama sama Chell tadi di level 6 tapi Chell lebih lumayan Wah Taro kena lagi nih Taro kena lagi ini yang kita sebutkan dari tadi bisa kan Taro bertahan begitu banyak tadi serangan dilakukan tapi terjata Taro nya pun masih bertahan malah meninggalkan Vivian sendirian dari belakang satu yang terakhir Vivian bisa kan dia kabur tidak Vivian malai terculik Yap karena memang gak ada flicker lagi tadi Vivian ya tadi udah digunakan dan uh speed of destruction Gak kena gara siapapun nih didi didi gak pake power steering untuk kurang ke kiri sedikit tadi kena kiri sedikit ya kena angin ini salah angin salah angin memang angin lagi kuat oke tapi untuk kali ini Zino Lilis mereka mengeluarkan ya mungkin ini adalah strategi mereka yang paling kuat ya dengan elisnya juga objektif mereka bayarkan juga outer bottom turretnya berhasil dihancurkan ini ngeri-ngeri sih ini tim Vitality harus ngejagain Chell nya mati-matian dan kayak yang tadi ada kakak Pika lalu ada kakak ini tapi di tengah juga ada pertempuran nih waduh kita lihat lagi nih ada kakak Lipi sama kakak Charles ya disitu ya ya gak sih tapi masalahnya ini juga dari tim Vitality jawaban untuk bisa tadi Chini mau coba untuk burst ke arah taro aja kan gagal kan di backup sama hard guard itu yang akhirnya ngebuat kalau misalkan dari Kagura satu kombonya gak masuk gak dapetin point kill yaudah sih cuma teteh-teteh bawa payung kan gimana coba gimana loh bawa produk minuman gak waduh bukan SPG bukan bukan juga bukan itu udah sih kayak pemain basic attack gak bisa juga gitu loh dia ngandelin banget tadi kombinasi bersih oke oke desi desi tadi nancep ini lima player loh sekarang udah mulai bakal berkumpul nih di area dator tolnya cuman untuk muskofnya akan berpisah dulu ya karena leslie di atas mungkin bisa saja untuk mendorong langsung masuk ke dalam offer parat oke dan kayaknya fight ini wah ramichi udah pede banget loh flying blood blood oh semua diaktifkan siap untuk bisa menghantarkan damagenya tapi sekarang speed of destruction nya juga gagal gitu kena malam dari leslie nya yang sudah duluan hadir leslie terlalu berbahaya apabila damagenya bisa masuk dengan kumpulan true damage yang dia milikin heitaronya flicker mundur sedikit ke bagian belakang heitaro mundur dia iya dia gak naik bis kebetulan ya betul wah bumi kena lagi waduh oke dan bahkan kayaknya dari hilangnya vival ini turtle bisa di secure sih sama si noise atau vivian akan bisa save the day lagi tapi tidak semudah itu iya tanpa retribution jadi udah nikmat banget penerapan ichi iya cuman tadi waktu itu waktunya dimanfaatkan oleh cel untuk bisa mendorong mundur mendorong kan dari outer turret ya oke ini karena lagi-lagi celnya ada masih cari space dulu lah ya wah wah sahnya oke sahnya sedikit lagi gagal mendapatkan sah dan mereka pun harus mengatur ulang setupnya lagi dan jujurnya flash of the oasis ini akan menjadi satu masalah buat kagura jadi bisa buyar gitu kalkulasinya kan ada shieldnya juga dia bisa backup juga dan itulah jadi PR tersendiri makanya sini agak sulit juga buat langsung mendapatkan instant killnya nah dan Taro masih coba untuk farming-farming manja dulu nih di arah top sedangkan Fumi aku Taro udah punya skypearser ul bahaya true damage aja udah sakit tambahin lagi lu kalau main leslie pake skypearser pake item keberapa biasanya pertama iya pertama langsung oke saya akan hey Taro udah gak sih udah ke sini udah tadi taruh si mm oke oke tapi untuk sekarang bergerak ke arah dari kao dansanya Fumi Eko udah mulai zoning-zoning abisi waktunya nih waktunya Fumi Eko udah bersinar karena nantipun leslie ya Fumi Eko yang bisa mendorong jauh banget sih ya dan dia yang bisa makan juga nanti ya biar aja Firaga Armory yang dikasih damage sama Taro dan Vivian lagi di ultimate snap udah rico-rico aja dulu iya belum berasa gitu belum tapi dikawal loh ini celnya oke tapi Vivian bakal coba untuk cari informasi juga sih ya pasti kayaknya nanti inisiasi dan lihat piercing strike dari cel ini udah mulai terasa menyakitkan juga untungnya gak ada yang vengeance gitu loh jadi celnya akan agar akan bebas dan juga tidak memikirkan paling dari dari Blade Armor aja yang harus dipikirkan nanti walaupun emang itu digunakan dan kayaknya mungkin yang punya chance untuk bikin karena Blade Armor dari Daisy ya kau juga bisa Daisy juga ayo Rami C juga bisa bahkan ya 3 hero itu bisa jadinya dia maju-maju ke depan juga kan oke DHS udah selesai dari cel ini akan membuat nantinya take speed akan semakin tinggi lagi dan lihat Cini udah mulai memberikan burstnya gap itu mau pergi ke Rahman tuh sementara sekarang Daisy nya mundur lagi bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya udah cukup sulit kayaknya mau masuk tapi Lord sudah hadir ini kuat banget sih Zino Lilis ya kayak mereka empatnya tuh bisa dibilang durable banget loh iya tinggal jagain taro nya aja sebenernya mirip-mirip eee damagernya ada di god lane mereka gitu cuman masalahnya kalau pro long team fight Zino Lilis kayaknya punya kekuatan lebih ini Pumi Eko sendiri nih dikroyek 2 orang nih tapi masih ada pipian nih akankah terpancing mereka Flying Blood tidak mau berpindah belum mau berpindah oke dan bergerak ke arah atas Daisy ada konsil waktunya langsung mengkroyek ke arah satu player yang tertinggal di tempatnya berbeda Daisy lenyap seketika di saat Lord ada dan juga ternyata Sam memang tidak memilih untuk nge-backup ya karena ini bahayanya bisa jadi buy one get one karena ada Ramichi yang sudah sneaky piggy ketawaan waduh dan Ramichi Flying Blood berpindah teman mauka dia tapi gagal dan masih berhasil di amatkan oleh D-Vitality Vival kali ini berhasil mengamankan retribution dan mereka waktu itu bisa mengkroyek habis-habisan karena beberapa player milik ini oleh Zino Lilis ini dia waktunya mereka bersinar kau Spear of Destruction nya kodek langsung tertanjem dengan Spear of Miseri tinggal player down yes dan itu dia momentum yang diciptakan komit ke arah Daisy dan lihat bahkan kali ini masih ingin lebih taro nya yang akhirnya bisa ditumbangkan di lini belakang Spear of Destruction mungkin awal-awal tadi kita ngeliat masih belum connect tapi satu kalinya connect tepat waktu selesai selesai sudah itu dia cuy aman berhasil untuk disummon juga di arah top lane ya pesona tombak antar kota antar provinsi antar kabupaten antar kecamatan sekalinya connect selesai nah ini dia untuk STC replay nya ya dimana komit ke arah Daisy dan juga keputusan dari Sa untuk tidak langsung nge-backup karena dia tahu nih bakal ada fight di area Lord kontes retribution dan akhirnya Vival membayarkan retribution yang tadi sempat ditanggung sama Nevin ya ke Vival kemarin agak sedikit miss tapi sekarang membuat adanya pembuktian juga Vival retribution on point tapi tadi diterlihat ya playing blood nya hampir aja karena cuma mereka emang gak mau terlalu maju mereka ingin menurunin lagi tempo permainannya cuma Vival ingin lebih sepertinya melihat ada beberapa player keluar dari kandang ya oh tidak mereka masuk kembali ya karena susah juga sih dia mau coba untuk makan depannya kayak Vival Fumieko ini bakal butuh waktu banyak banget karena walaupun memang dari sekarang Taro ya udah punya endless battle tapi butuh waktu pasti untuk bisa numbangin frontliner dari timpah keliti karena dia single target berbeda sama cel yang dimana kalau misalkan dari zino lilis ini rapat damagenya kan bisa ke belakang itu tuh persing shotnya itu Taro padahal nembakin Taro itu kena ke belakang Taro nya bonyak juga bonyak juga bonyak juga ya bonyak bonyak kok saya bonyak ya mas lama-lama lancep itu rate nya ya oke dan itu lah perbeda juga ya dari kedua belah damage dealernya Taro dia juga kan mainnya kan ke arah true damage critical kan bukan damage per second juga dan single target dan itu yang berat waktunya mereka untuk bisa melakukan sebuah teamfight kah karena sekarang pemain-pemain dari team vitality sudah berkumpul tepat berada di depan pekarangan pertahanan dari zino lilis oke zino lilis masih coba untuk bertahan dulu mereka gak mau keluar terlalu jauh domain size selesai di tangan dari ramichi tapi apakah itu akan bisa menjadi jawaban agar nantinya durability teamfight akan bisa dipegang sama zino lilis karena ini perlahan juga celnya walaupun hanya ada enam asis ya belum ada point kill sama sekali tapi impact dia sumbangan damage dia juga yang akhirnya membuat dari zino lilis harus mundur perlahan yep vival berputar-putar mencari dimanakah keberadaan pemain dari zino lilis ataupun ingin membuat sebuah barisan pertahanan yang mereka majukan kembali ini ini kayaknya vival sih yang bakal jadi pemimpin rotasi ya kayaknya nanti dengan shield unity nya dia bakal drug dia bakal nantinya di follow up sama vivian dan juga fumi echo dan lain jauh bakal coba untuk dipegang perlahan di arah bawah juga mengirimkan ke rasa tapi wah kayaknya udah ada informasi nih makanya di all in yep itu dia pergerakan dari desi langsung ditutup begitu saja desi dipaksa untuk tidak bisa mendekat sementara sekarang desinya mencoba untuk bisa maju tapi malah bertemu dengan cel satu hit terakhirnya dan purify sudah mengeluarkan kara purify nya karena terlalu berbahaya terlalu sakit sekarang untuk cel ya lebih baik selamat ya wesh kagura hampir ya jadi nge-overturn masih menjadi sebuah teori ancaman belaka tapi ya selalu ngeliat dari zino lilis mereka memilih untuk mundur dulu karena lord pun mereka relakan permasalahannya ini tersesua 2 best turret dan fumi echo lagi sama cini nih rikolo rikolo dulu memancing biar keluar sekarang gak ada yang tahan loh sama damagenya dari cel walaupun cel belum ada point kill tapi setidaknya ini damagenya udah hancur-hancur udah aura-aura nih dan juga untungnya dalam keadaan unggul ya keadaan unggul atribut akhirnya cini juga akhirnya bisa memberikan burst damage yang cukup gitu iya kalau lagi under ini bakal susah banget buat numbangin ramichi desi sama kau payungnya dilempar wuh patah patah kena gagang payungnya ya takit ya oke nah ini dia cel bergerak ke arah satu base top turret yang akhirnya bisa diancurkan yep lord masuk lewat bawah tengah juga mungkin akan hancur sesaat lagi ada beberapa pergerakan dilakukan oleh pemain dari tim vitality tapi terlihat ada blood oh di bagian bawah itu bisa menghisap lagi ke arah HP yang dibiliki oleh lord tapi lordnya ditarik sedikit mundur karya yang berbeda dan juga pertempuran yang tertutupnya dimana celnya terus bisa mengantarkan lagi karena damage yang sangat-sangat besar ada angel yang masuk ke dalam tubuh dari salah satu dekatnya tapi ramichi harus masuk dulu terbuka begitu bebasnya 1 base utama dan 2-0 harusnya bisa menjadi pilih dari tim vitality dan ini dia semi finalist kita yang pertama di MWI 2024 tim vitality menunjukkan kelasnya dengan 2 poin penuh tanpa balas walaupun mereka sempat kesulitan di early game ya bukan menjadi ancaman dan ini dia